Rektor Universitas Papua resmi melantik 63 tenaga kependidikan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Selasa 22 Desember, Universitas Papua mengelar pelantikan tenaga kependidikan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pelantikan yang langsung dipimpin oleh Rektor Universitas Papua dilakukan untuk menerapkan secara konsisten reformasi birokrasi dengan memangkas jabatan-jabatan eselon 3 dan eselon 4, serta memfungsionalkan seluruh jabatan. Rektor Universitas Papua Mekisagri mengatakan, pelantikan ini dilakukan bagi para pegawai Universitas Papua yang menduduki jabatan struktural beralih ke jabatan fungsional. Ini adalah kita mau melaksanakan amanat dari Nawacita, Presiden Jokowi. Salah satunya adalah menerapkan secara konsisten reformasi birokrasi, di mana memangkas jabatan-jabatan eselon 3 dan eselon 4. Dan oleh karena itu, kemudian jabatan-jabatan struktural sudah difungsionalkan semua. Pagi ini yang dilatihkan adalah, apa namanya, dialihkannya para pegawai Unipa yang menduduki jabatan struktural itu ke jabatan fungsional. Dan kalau bilang tergesa-gesa sih memang wacanan sudah lama, tapi oleh instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa reformasi birokrasi itu kita harus mulai dari lembaga atau institusi pendidikan tinggi. Sementara itu, dalam wawancaranya Megi Sagrim juga mengatakan bahwa Universitas Papua masuk dalam peringkat 5 besar yang didapat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam capaian kinerja dan pengawasan realisasi anggaran 2021. Pencapaian award, ya, penghargaan kepada beberapa sejumlah rektor dan Universitas Papua, ya, kita masuk peringkat 5 besar untuk mendapatkan penghargaan atau award dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, kepada Rektor Unipa, karena kita masuk ranking 5 dalam capaian kinerja dan juga, apa namanya, pengawasan untuk realisasi anggaran tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2021. Ya, saya juga tidak menyangka itu, tidak menyangka tadi malam harus saya dapat informasi itu. Jadi, besok malam sekitar jam setengah sembilan waktu Indonesia Timur, saya harus hadir secara virtual untuk kemudian terima penghargaan award itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus, mungkin diwakilkan sama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari pelantikan dan capaian yang diterima, diharapkan tenaga pengajar juga dapat bekerja sama, mengemban tugas dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Gemelin Bangun mengabarkan. Kepada W2 dan Biro Ungu dan Keuangan di Persilakan itu menjadi saksi.